Dalam rekaman kamera CCTV terlihat satu orang pelaku sedang memantau situasi sekitar sebelum beraksi di Jalan Raya Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berupaya merusak kunci kontak yang terpakir di halaman warnet. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit pelaku sudah berhasil menggasak motor korban. Sebelumnya video rekaman pencurian sepeda motor di tempat jasa pengiriman barang juga beredar. Tidak puas, pelaku yang sama kembali beraksi dan tertangkap kamera. Ironisnya lokasi kedua hanya berjarak 50 meter dari lokasi pertama saat menjalankan aksinya. Pelaku juga menggunakan pakaian yang sama, batik bercorak warna biru dan putih. Penjaga warna mengaku tidak menyadari dengan aksi pelaku lantaran posisi kendaraan terparkir di urutan belakang. Aksi pencurian sepeda motor ini membuat warga resah, kasusnya kini ditangani oleh Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Lihat kamera CCTV baru ketahuan, itu dia berdua kalau tidak salah itu. Ya saatnya cuma di pinggir jalan, pakai motor juga.